Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD TAPIN Senin pagi kembali menggelar sosialisasi bagi aparat pemerintahan desa di Kabupaten TAPIN. Kali ini kegiatan yang mengambil lokasi di gedung HMAM Rantau mengundang secara langsung para sekretaris desa di 126 desa untuk diberi pembekalan terkait rencana kerja pemerintahan atau RKP desa. Menurut Kepala DPMPD TAPIN Yumanto, sosialisasi ini digelar dalam rangka persiapan menyambut tahun anggaran 2018. Yang dari sosialisasi ini diharapkan seluruh desa di TAPIN dapat segera bermusyawarah untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Ini karena caranya sosialisasi berkaitan dengan penyusunan RKP dan kerja pemerintahan desa yang memang dipersiapkan untuk kegiatan tahun anggaran 2018. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi RKP ini, desa segera bisa menindaklanjutnya di desa masing-masing. Nanti dihacarakan dengan penyusunan warah desa, bisa menyusun rencana kerja untuk 2018. Ini rencananya apa? Sudah kapan ini mulai dikumpulkan nanti? Nanti kan desa, karena desa sudah punya RPJM desa masing-masing, untuk jangka waktu 5 atau 6 tahun ke depan, setiap tahunnya itu dijabarkan dengan RKP. Nah, setelah sosialisasi ini mudah-mudahan dia bisa menginformasikan ke perangkat desa yang lain, laporan ke kepala desa, segera menyusun RKP ini. Ada batasnya, Pak? Batas waktu untuk penyusunan ini, Pak? Untuk 2018-2019, Pak? Jadi gini, RKP ini kan untuk tahun 2018 sebelum APBDES. Nah, RKP ini sudah harus selesai di bulan September-Optover itu sudah harus selesai. Nanti akan dibahas dalam pembahasan pendanaannya dari APBDES desa masing-masing. Ini kalau perangkat yang hadir hari ini siapa saja, Pak? Sekretaris saja yang gunjang 100 sekretaris tim. Seluruh tapin, Pak? Setapin 126 desa, Alhamdulillah bisa hadir semuanya. Mungkin sedikit adakah himbawan, Pak, pada perangkat desa yang ada di tapin? Jadi gini, jadi desa masing-masing setelah sosialisasi ini segera melaksanakan musawara rapat di desa masing-masing untuk pembahasan penyusunan RKP desa ini. Supaya nanti pada waktunya bisa ditindaklanjuti dengan pembahasan APBDES-nya. Sehingga di Desember 2017 sudah ada persiapan bahan untuk pembahasan APBDES 2018. Yumanto berharap rencana kerja pemerintahan desa ini dapat segera ditindaklanjuti. Sehingga Desember 2017 mendatang, sudah ada persiapan bahan untuk pembahasan APBDES 2018. Saidi Tapin TV melaporkan.